Intro Hezbollah pasukan Libanon mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan berbagai serangan ke wilayah Israel pada Jumat 17 November Setidaknya ada 14 serangan yang dilakukan dalam sehari untuk menargetkan markas militer hingga gerombolan tentara Israel yang sedang berkumpul 14 serangan itu dilancarkan oleh Hezbollah diawali pada pukul 10.30 yang menargetkan pasukan Israel yang sedang berkumpul di tiga wilayah Di antaranya di dekat segitiga Taihat, di dekat Barak Ramim, dan di lokasi militer Al-March Kemudian serangan berikutnya dilancarkan pada pukul 11.30 yang menargetkan lokasi militer Malkia Serangan berlanjut pada pukul 13 di mana Hezbollah menargetkan kumpulan tentara Israel di permukiman Yaron Jeddah 25 menit, Hezbollah kembali menyerang kumpulan pasukan Israel di Al-Dairah Selanjutnya pada pukul 14, Hezbollah kembali menyerang kumpulan pasukan Israel di dekat lokasi Metula Pada pukul 14 lewat 40, pasukan Lebanon itu menyerang situs militer Al-Asi Jeddah 15 menit, serangan berikutnya dilancarkan Hezbollah ke Birkaterisha milik Israel Setelah itu, dalam 5 menit berikutnya, kumpulan pasukan Israel di situs Al-Rahib ikut terkena serangan Tak sampai di situ, serangan kembali dilancarkan Hezbollah pada 15.30 yang menargetkan unit infanteri mekanis Israel di dataran menara Kemudian pada 16 lewat 35, Hezbollah juga menyerang sebuah tank di parameter markas unit 91 di Piranit Serangan terakhir dilancarkan Hezbollah pada pukul 19 yang menyerang situs Rwaisad Al-Alam Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!